Intro Menjelang bergulirnya Liga Voli Korea musim 2024 dan 2025 Pevoli Indonesia Megawati Hangestri dikabarkan sudah bersiap-siap untuk kembali ke Korea Selatan Hal itu diketahui dari keterangannya saat diwawancarai wartawan seusai pertandingan yang dilakoninya bersama tim Jawa Timur di Kapol Rikap tahun 2024 Di kesempatan itu pemain yang membawa tim Jakarta bin juara Proliga 2024 itu juga mengatakan tidak lagi membela tim Voli Jawa Timur untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Korea Selatan Saat ditanya kepastian kapan akan kembali ke Korea Pevoli asal Jember itu mengatakan masih menunggu visanya Sementara menurut manajer Megawati Hangestri sekaligus pemilik agensi Jakarta Sports Management yakni Wibi Anhari masih memberikan teka-teki terkait kepastian keberangkatan oposite timnas Voli Putri Indonesia itu ke Liga Voli Korea Selatan Seperti yang diketahui Megawati Hangestri akan menjalani musim keduanya bersama tim Dajon Jung Kwan Jang Red Sparks Dimana kompetisi Liga Voli Korea musim ini baru akan mulai bergulir di tanggal 19 Oktober mendatang Kendati demikian Megawati Hangestri sudah harus bertolak ke negeri Ginseng untuk segera bergabung dengan Red Sparks besutan pelatih Kohi Jin tersebut Hal itu karena sebelum memulai kompetisi V-League Tim Liga Voli Korea akan berjibaku di turnamen Kofo Cup yang berlangsung di tanggal 21 hingga 28 September mendatang Jika di musim-musim sebelumnya Kofo Cup hanya memperbolehkan pemain lokal yang bertanding Namun saat ini Federasi Voli Korea Selatan telah mengubah regulasi tersebut Di tahun ini para legion asing di setiap tim diperbolehkan untuk ambil bagian dalam ajang ini Hal ini bertujuan untuk segera memadukan cemistri di antara para pemain lokal dan pemain asing Apalagi di sektor tim putri, mayoritas pemain asingnya merupakan wajah-wajah baru Namun tidak kecuali bagi tim Red Sparks yang tetap mengandalkan Megawati Hangestri meski harus mempersiapkan tandem baru yakni Vanja Bukilik sebagai pengganti pevoli Amerika Serikat Giovanna Milana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.